Halo sahabat youtube, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Sehat walafiat, amin, nyorobal alamin Jumpa kembali bersama saya di channelnya Hairul Hatte Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial Yaitu cara menyembunyikan jumlah subscriber kita Mungkin kalian ingin menyembunyikan jumlah subscriber kalian Namun, kalian belum paham dan belum ngerti cara menyembunyinya Oke, di video kali ini, kita akan nombas bersama-sama Itu cara menyembunyikan jumlah subscriber kita Nah, di sini juga channel youtube saya itu Subscribernya masih banyak, masih bisa dilihat oleh banyak orang lain Atau statusnya masih public Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya Tidak ada salahnya, buat teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya Agar nanti kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini Oke, tanpa berpacut-pacut, langsung saja kita ke tutorialnya Di sini kita masuk menggunakan aplikasi Google Chrome Lalu, di sini kalian tekan titik 3 yang ada di atas Lalu, kalian centang situs desktopnya Agar bisa mendapatkan fitur dari komputer ya, teman-teman Setelah itu di icon pencarian, kalian ketikan saja www.studio.youtube.com www.studio.youtube.com Setelah itu kita masuk Nunggu sebentar, teman-teman Setelah itu di sini, kalian pilih yang bagian paling atas Yaitu login youtube studio Nunggu sebentar Oke, sekarang kita sudah masuk di halaman pertama dari dashboard youtube Kurang lebihnya begini tampilan awalnya Lalu di sini, kalian pilih bagian icon gambar roda Atau icon gambar roda ini yang ada di bawah teman-teman Nunggu sebentar Setelah itu di sini, kalian pilih bagian channel yang ada di bawah Nunggu sebentar Setelah itu di sini, ada 3 menu Yaitu menu info dasar, setelan lanjutan, dan kelahiran fitur Di sini, kalian pilih bagian setelan lanjutan yang ada di tengah Di sini, kalian tertarik ke bawah Nah, ada ini teman-teman Jumlah subscriber Tampilkan jumlah subscriber di channel saya Nah, di sini, kalian jangan centang saja Agar subscribernya itu menjadi pribadi teman-teman Atau tersembunyi Nah, oke Setelah itu, kalian tekan bagian simpan Untuk menyimpan Nunggu sebentar Oke, teman-teman Setelah sudah disimpan Secara otomatis, subscriber kita Akan tersembunyi Atau statusnya Berpribadi Oke, di sini kita masuk Ke aplikasi youtube-nya Untuk memastikan Apakah sudah tersembunyi atau belum Oke Kita masuk ke aplikasi youtube-nya Tekan bagian pp youtube yang ada di atas Lalu, kalian pilih channel anda Menunggu sebentar teman-teman Nah, secara otomatis teman-teman Jumlah subscribernya sudah tersembunyi teman-teman Atau sudah pribadi Oke, cukup sekian tutorial kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat Dan jika ada kesalahan dan kekurangan Mohon dimaklumi Oke, tunggu video selanjutnya dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh